Banyak informasi lainnya pemirsa pasca wisatawan dan warga terjebak eceng gondok di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Pendapatan penarik perahu menurun drastis. Jumlah wisatawan pun menurun. Hamparan eceng gondok masih terlihat di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu Siang. Banyaknya eceng gondok membuat perahu kesulitan melintas. Bahkan jika angin kencang, hamparan eceng gondok terus bertambah. Saat ini tidak ada warga maupun pengunjung yang berani menaiki perahu dan membuat pendapatan penarik perahu menurun drastis. Bahkan Rabu Siang saat hari libur biasanya banyak wisatawan yang berkunjung. Namun pasca kejadian warga terjebak eceng gondok, jumlah wisatawan menurun. Ya pendapatan jadi turun drastis, terus biaya operasional juga kan ke tengah jadi meningkat lah. Solar, baling-baling gak cukup satu kan harus tiga. Tiga kali enam udah 180 ribu. Belum solar, gak cukup lima liter. Rata-rata? Rata-rata semua pak. Rata-rata semua anak kodak perahu pak. Harus ini untuk mata pencariannya di Danau Jatiluhur gitu kan. Sedangkan sekarang ada masalah, masalah besar untuk warga. Saya, pak, warga di sini masalah besar adanya eceng seperti ini. Warga berharap pengelola Waduk Jatiluhur segera membersihkan eceng gondok. Lantaran perahu harus berputar lebih jauh untuk menghindari eceng gondok dan mengakibatkan penggunaan BBM lebih boros. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!